selamat pagi teman-teman kecomannya ketemu lagi dengan channel agen burung pada pagi hari ini saya coba ngembunin satu ekor murai batu di belakang lepas terotol dorong ekor murai mentok jadi pada pagi hari ini sebelum ngembunin biasanya seperti biasanya saya kasih sarapan dulu berupa EF jadi ada beberapa teman-teman yang tanya juga perlu apa tidak sebelum diimbunkan dikasih EF bedanya apa baik itu jadi kalau posisi pagi hari seperti sekarang ini pengembunan ya jadi kita kasih makan EF itu terakhir kemarin kalau pagi ketika kita embunkan enggak kita kasih EF itu kan sudah habis dalam pencanaannya itu sudah habis EFnya biasanya burungnya akan aras-arasan dan sebaliknya juga ketika kita kasih EF burungnya akan lebih strong dan lebih gampang dia suka berkicau jadi seperti belakang ini ini yang kemarin murai batu lepas terotol masih dorong ekor sudah hampir mentok ya teman-teman ini pertama kali coba saya embunkan saya kasih EF dulu nah ini banyak sekali teman-teman yang tanya om boleh enggak murai batu terotol atau lepas terotol masih dorong ekor diembunkan resikonya apa plus minusnya jadi di belakang ini teman-teman kalau misalkan sudah mentok hampir mentok itu baru saya embunkan supaya nanti bisa ekornya bisa maksimal karena untuk sebagian murai batu dorong ekor kadang-kadang jika dikeluarkan itu gampang stres jadi makanya jarang sekali saya untuk mengembunkan jadi stresnya itu kalau murai batu dorong ekor biasanya ekornya ada kasus copot lagi atau enggak bisa panjang bahkan karena murai batu dorong ekor itu mungkin dia merasa sakit ya karena jarum-jarum menusuk jarum-jarum bulu keluar dia merasa sakit dan akibatnya burunya agak sedikit loyo kayak gitu jadi makanya kalau misalkan masih dorong ekor lebih baik ditahan aja supaya burunya ekornya bisa maksimal itu teman-teman nah ini pengembunan juga ini berfungsi ya ini untuk mengetes mental nah ada lagi pertanyaan bagusnya diimbunkan itu dimana om di dekat rumah dan lain sebagainya ini yang pertama sebetulnya yang paling bagus itu tempat lapang tapi agak tinggi kayak gitu biasanya burung tersebut akan merasa leluasa dan apa ya volume suaranya akan dengar sungguh-sungguh jadi kalau misalkan ngembunkan di teras dekat dekat tembok biasanya kita kurang mengetahui seberapa keras volume burung kita bantuan bantuan sambil mengamati biasanya kita enaknya itu sambil ngopi yang ngopi atau rokok, cuman saya sambil dengan ngeteh, saya lihat dari kejauhan tadi terlihat ada seekor kupu yang terbang hampir mendekati sangkar jadi untuk pengembunan juga teman-teman harus hati-hati kalau dekat pohon-pohon seperti ini karena pagi itu banyak serangga-serangga yang mungkin berterbangan termasuk kupu kleper ya teman-teman jadi teman-teman harus hati-hati juga karena apa kupu kleper itu ada yang beracun ada yang enggak takutnya nanti ada yang beracun jadi ada beberapa kasus yang curhat itu setelah diimbunkan ternyata burungnya tergelepar-gelepar mutah darah nah itu perkaraan burung tersebut makan serangga yang beracun kayak gitu teman-teman jadi kita harus hati-hati ini di belakang ini burungnya mulai ngeplong-ngeplong cuman karena usianya masih dorong ikon itu mungkin sekitar 6 bulan ya 6 bulanan jadi untuk volumenya belum pecah tapi nanti enggak apa-apa untuk teman-teman murai batu yang lepas trotol volumenya masih tertahan belum maksimal sering diimbunkan juga itu nanti bisa membuat burungnya tambah kenceng karena pita suara semakin lama semakin pecah atau besar kita amati dulu dari jauh selamat menikmati selamat menikmati mungkin teman-teman beberapa kali sempat saya teriak dengan suara hur 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 atau saya tepuk-tepuk itu tujuannya supaya burung tersebut kita latih atau supaya burung tersebut dengan suara itu nanti merespon jadi ketika saya teriak-teriak atau saya tepuk-tepuk itu nanti dia terbiasa dengan suasana rame di lapangan makanya saya gunakan suara itu mungkin teman-teman sering menggunakan dan ada teman-teman juga yang bingung fungsinya untuk apa ya itu tadi teman-teman jadi karena ini masih muda sekali saya latih seperti itu supaya apa nanti ketika ada orang tepuk-tepuk atau teriak-teriak di lapangan dia langsung gacor atau emosi tetapi yang lepas terotol kayak gini karena belum pandai ini masih kita ajari kayak gitu jadi nanti tujuannya ya itu tadi supaya ketika ada orang teriak-teriak tepuk-tepuk di gantangan kadang-kadang sebagian besar itu di lomba juga banyak orang teriak-teriak untuk sementara ketika ditepukin itu dia ngeplek-ngeplek aja dan kelihatan bulu kapasnya itu udah menggruk jadi kalau bulu kapasnya udah ngepruk ekor-ekornya ngeplek-ngeplek walaupun gak bunyi dia langsung faktornya udah keluar teman-teman kayak gitu nanti tinggal nunggu birainya kalau udah birai stabil biasanya burungnya ketika kita keplokin kayak gini atau kita teriakin burungnya nanti biasanya langsung ngacor teman-teman bahkan kalau udah ada isiannya biasanya langsung mengeluarin isian nah untuk umur segini burung gak mesti ya ada yang isiannya cepat udah isiannya udah dimuntahin dengan bebarengan dengan ngeplong tetapi ada juga yang seperti ini ini kalau ngeriwiknya banyak sekali udah masuk lagu-lagu cuman untuk ngeplongnya masih wakuk-wakuk karena saya rasa dia masih belajar bunyi juga karena masih muda kita lihat lagi dari jauh ya burung-burung-burung-burung burung-burung-burung-burung burung-burung-burung-burung-burung-burung burung-burung-burung-burung-burung-burung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati